Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Jum'at 7 Juni 2024 bersama Romo Alip Suhito dari Magelan. Selamat mendengarkan. Para sahabat dan pemiar sahabat yang berbahagia, bersama dengan saya Romo Alip dari Gereja Ignatius Magelan. Pada hari ini Jum'at 7 Juni, mengajak dan mengundang para sahabat dan pemiar sahabat untuk permenungan bersama. Di mana pada permenungan hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Kudus Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini kita diundang untuk merenungkan sabda di mana permenungannya diambil dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37. Dan mari kita haning sejenak, kita mohon berkat dan rahmat Tuhan untuk merenungkan sabda Tuhan hari ini. Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan yang baik sertai dan damingi kami, sehingga dalam permenungan di Lepraju hari ini, Roh Kudus memenyertai kami. Amin, Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu, inilah Injil Suci menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai dengan 37. Hari wafat Yesus itu hari persiapan pascah. Supaya mayat-mayat jangan tinggal tergantung pada kayu salib. Sebab sahabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya, supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain, yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tapi ketika mereka sampai pada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini. Dan kesaksiannya benar dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya kenaplah yang tertulis dalam kitab suci tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pulang nasi yang mengatakan orang yang memandang dia yang mereka tikam. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tapi seorang dari antara prajurit menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Para sahabat dan pemiar sabda Tuhan yang berbahagia, hari ini kita bersama-sama merayakan hari raya hati kudus Tuhan Yesus. Dan kita tahu ada dua hal yang bisa menjadi spiritualitas kehidupan kita. Yang pertama ketika ditikam lambung itu keluar darah. Dan yang kedua air. Dari darah itu kita bersama-sama diajak untuk memiliki jiwa yang besar. Yang berarti bahwa ketika kita harus menghadapi berbagai macam penderitaan, berbagai macam hal yang tidak mudah, namun kita tetap bisa berdiri. Dalam situasi remuk redam pun kita tetap bisa berdiri. Dan disitulah letak jiwa besar kita. Jiwa besar kita juga sebagai seorang Kristiani adalah ketika kita harus menanggung banyak hal, permasalahan hidup, karena iman, karena berbagai macam hal yang harus kita hadapi. Namun kita bisa tetap berserah. Kita bisa tetap berdiri kokoh, tangguh dan terus-menerus melangkah dengan pasti karena Tuhan menyertai. Dan hal yang kedua, dari air kita bersama-sama diajak untuk memiliki spiritualitas, belas kasih, kerahiman dan pengampunan. Dari air muncul kesucian, dan dari kesucian itu kita bersama-sama diajak untuk mencari dan mengupayakan supaya kesucian itu selalu ada dalam lingkaran kehidupan kita. Dan salah satu cara yang bisa kita kerjakan adalah berbelas kasih dengan menghadirkan pengampunan. Pengampunan entah akan masa lalu yang pernah kita lakukan, pengampunan akan berbagai macam situasi dan berbagai macam perjumpaan demi perjumpaan yang kadangkala membuat kita lelah. Tetapi disitulah kerahiman, disitulah belas kasih, dan disitulah kekudusan diperjuangkan. Oleh karena itu, para sahabat dan pemiar sahafresus yang berbahagia. Hari ini, pada hari raya, hati kudus Tuhan Yesus 7 Juni, kita diundang untuk memiliki dua spiritualitas dalam hidup. Yang pertama, kita belajar dari darah yang memancar, yang berarti kita diajak untuk memiliki jiwa yang besar, yang siap sedia, walaupun dalam situasi berat apapun, kita tetap tegak berdiri, karena Tuhan menyertai. Dan yang kedua, kita diajak untuk membangun kesucian hidup dengan berbagai macam hal yang harus kita lewati. Dan dengan pengampunan dan belas kasihlah, kita akan memelihara kesucian yang Tuhan berikan kepada kita. Maka mari kita mohon rahmat. Semoga seluruh perjalanan hidup kita hari ini diberkati Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua dilindungi, dipimbing, dan diberkati Tuhan, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktifitas. Salam, Fresh Juice. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Jum'at 7 Juni 2024. Terima kasih kepada Romo Alip untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice, edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice. Terima kasih telah menonton!